Terima kasih. Selamat datang Pak Yon, Pak Iwan, dan juga Bu Nina. Terima kasih sudah hadir di Hot Economy. Saya ke Pak Yon dulu. Pak Yon, ini kita melihat 5 tahun belakangan ini memang penerimaan, realisasi penerimaan pajak kita ini selalu meleset dari target. Ini sebenarnya apa sih Pak yang pengaruhi Pak? Kalau kita lihat perhitungan target penerimaan, kan itu diterapkan tahun sebelumnya. Jadi kan tentu berasalkan kepada asumsi. Ada asumsi makro, kemudian perkembangan ekonomi growth, kemudian inflasi, lifting migas contohnya, kemudian ICP dan sebagainya. Nah kemudian dalam perkembangannya kan kemudian ternyata tidak semuanya sesuai dengan yang diperkirakan. Perkembangan ekonomi yang kemudian misalnya cukup dalam, turunnya itu juga tentu akan mempengaruhi realisasi penerimaan. Sebagai contoh kemarin kita prediksi di tengah tahun laporan semester 1, misalnya disampaikan ke DPR oleh Bu Menteri, perkiraan shockfall itu baru di angka Rp100.000.000.000. Ternyata dengan asumsi misalnya salah satu indikatornya adalah import yang relatif juga relatif masih oke, sampai dengan satu-satu walaupun terjadi penurunan. Faktanya sampai dengan akhir tahun, ternyata kegiatan import turun cukup dalam, data BPS menunjukkan turunnya hampir 10 persen volume, dan ini kemudian penerimaan pajaknya juga turunnya sangat dalam juga seiring dengan volume import. Ini salah satu contoh saja, kenapa? Karena import ini kan sebagian besar juga terdiri dari bahan baku dan barang modal. Sehingga penurunan dari kuantitas import itu juga tentu akan mempengaruhi produksi di dalam negeri yang tentu tidak cepat untuk mencari substitusi produk. Nah ini salah satu faktor kenapa kemudian secara cepat tidak bisa berubah gitu ya dibandingkan dengan target. Yang kedua, untuk mengganti ini juga tidak gampang juga. Basis yang lain kan seperti contohnya UMKM, itu kan kita pajaki dengan tarif yang relatifnya sangat murah, setengah persen dibanding dengan tarif normal yang berlaku 25 persen. Jadi saya pikir ada kombinasi banyak hal yang menyebabkan kenapa satu target tidak tercapai. Kalau untuk tahun kemarin lebih spesifik sebabkan karena faktor eksternal. Lebih banyak lah dari faktor eksternal. Tapi kalau misalnya Bu Nina melihatnya ini tidak mencapai target ini, apakah memang targetnya selalu tinggi dicanangkan oleh pemerintah atau karena memang pertumbuhan ekonomi kita atau kondisi ekonomi kita yang sedang lesu? Ya pada umumnya memang target pajak itu tinggi. Jadi kalau kita bisa lihat mungkin data 20 tahun terakhir, sebagian besarnya tidak mencapai target. Nah yang paling penting di sini kita mau cek yang mana, yang kena penurunan dari pertumbuhannya atau tidak mencapai target karena faktor katakanlah siklus usaha gitu ya. Kita lihat tadi kan data menunjukkan bahwa sektor industri manufaktur dan pertambangan itu kan yang tidak capai target dan katakanlah menurun dari sisi sektor real gitu ya. Jadi ada pertanyaan besar, ada apa dengan industri manufaktur kita dan ada apa dengan pertambangan. Kemungkinan harga komoditas tentunya mempengaruhi di situ. Tadi kan dilihat migas juga menurun gitu ya. Jadi kita sadar bahwa aspek ini ada dua sisi, bukan hanya internal, yaitu domestik kita memang industrinya belum terlalu kuat untuk katakanlah bersaing di dunia internasional sehingga tidak punya kemampuan untuk diversifikasi masuk ke negara-negara lain pada saat satu hal turun, misalnya komoditas A turun yang B naik gitu ya. Nah tapi yang paling penting juga memang faktor eksternal memang ada. Di situ ya, jadi dua-dua sisinya ada ya yang menyebabkan. Nah yang internal yang penting, di sini kita lihat ada insentif yang diberikan. Intensif pajak itu pasti juga menekan kan. Misalnya kemudahan untuk dengan harapan akan menumbuhkan perekonomian, maka diberikanlah insentif pajak. Saya yakin itu mau tidak mau ada implikasi pada penerimaan badan KPPH. Jadi itu faktor internal juga yang memang kebijakan dalam negeri. Oke baik. Pak Iwan, kalau misalnya tadi disampaikan ada beberapa sektor seperti marufaktur dan juga pertambangan yang mengalami penurunan untuk setoran pajaknya. Kalau menurut Anda sebagai pelaku usaha sendiri, apa sih sebenarnya yang menyebabkan pajak, penerimaan pajak kita ini nampaknya tidak bisa mencapai target terus dalam lima tahun terakhir? Ya, namanya juga rencana. Rencana itu kan tidak harus tercapai juga ya, pengalaman kita kan juga tidak begitu. Nah, saya kira memang kalau kita lihat kondisi tahun lalu ini kan ekonomi memang kurang bagus ya, terutama dari sisi global katanya. Nah, itu memang punya pengaruh ke dalam negeri ya, apalagi sekarang ini ada corona, ada macam-macam, ini juga akan sangat-sangat mengganggu. Nah, yang perlu juga kita lihat bahwa kita itu masih berkutar di persoalan yang sama yang selalu kita katakan bahwa berburu di kebun binatang itu dari dulu. Jadi yang dipacakin kan itu-itu saja. Sementara yang itu-itu itu sedang mengalami problem gitu loh. Oleh karena itu memang masalah reformasi para pajakan ini menurut kami memang harus terus dicalankan. Ya, terutama memperluas basis pajak. Karena kalau yang dipacakin itu-itu ya sudah kering juga gitu loh. Nah, sebenarnya kan UMKM misalnya sekarang tadi dipacakin jadi 0,5 persen gitu ya. Tapi sebenarnya UMKM juga punya potensi yang besar juga. Oh begitu. Harusnya lebih tinggi maksud Anda begitu? Iya, masih memungkinkan untuk itu. Sepanjang kemudian sistem perpajakannya itu lebih friendly. Ya, jangan membuat sulit kepada mereka ya. Dengan administrasi yang cukup tidak mudah ya bagi UMKM. Misalnya ngisi pasal 21 aja tentang income tax itu, pajak pendapatan orang itu ya, itu juga tidak mudah. Yang kemudian juga yang dirasakan ya setengah persen, tetapi itu hanya berlangsung nanti 3 tahun atau 4 tahun. Ya, paling-paling lama mungkin 7 tahun. Oke, saya tanyakan ke Payon ini mengenai. Ini penting, jadi ini juga menyebabkan nanti si UMKM ini yang kalau kita dengar-dengar di lapangan, nanti setelah itu dia nggak patuh lagi gitu loh. Kalau kemudian hanya dikasih patuh sampai 3 tahun, 4 tahun. Jadi bukan hanya semata-mata 0,5 persennya ya. Karena memang nanti kalau menjadi harmonisasi ya, membuat laporan pajak itu tidak murah. Kalau dia harus meng-hire tenaga, harus bayar gaji misalnya 4 juta atau 5 juta per bulan, setahun sudah mencapai 60 juta. Padahal om Cedia selaku UMKM barangkali baru 1 miliar atau 1,5 miliar. Untungnya kecil, untuk itu aja nggak bisa. Jadi sebenarnya potensinya banyak, tapi memang lebih meminta friendly lah. Oke, nah ini friendly, sisi perpajakan yang lebih friendly Pak. Tapi sebelumnya kita tanggapin dulu apa yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi mengenai objek pajak yang itu-itu saja. Apakah sudah ada usaha dari pemerintah untuk memperluas basis pajaknya begitu dan sektor mana saja yang sebenarnya berpeluang begitu? Ya kalau kita lihat secara datanya ya, pada mungkin sekitar 2005 yang lalu jumlah wajib pajak kita 3 juta saja. Sekarang sudah 45-46 juta, artinya dalam sebuah tahun penaiknya sudah sangat signifikan. Jadi kalau kita bilang secara spesifik WPI membayar itu juga mungkin yang nggak pas-pas banget juga. Artinya karena memang sekarang jumlah pembayar itu juga relatif jauh lebih banyak dibanding dengan yang pada waktu itu. Memang isunya adalah seberapa kepatuhannya sekarang nih, jumlahnya banyak. Nah apakah mereka kemudian sudah membayar sesuai dengan yang seharusnya? Nah tugasnya DGP tentu adalah membuktikan bahwa apa yang disampaikan, karena kita self-assessment nih. Sehingga apa yang disampaikan oleh wajib pajak itu sudah mencerminkan apa yang seharusnya terdapat, yang ada. Nah dalam perkembangan beberapa tahun terakhir saya setuju dengan Pak Iwan tadi. Makanya dalam konteks kita reform itulah yang selalu kita perbaiki. Kualitas data, kemudian tata cara kita melakukan administrasi di dalam, tadi Bundina gue sampaikan. Ada faktor eksternal tetapi kan kita harus reku juga bahwa ada faktor compliance yang bermain di dalamnya. Nah compliance ini salah satunya adalah bisa diatasi dengan apabila DGP-nya mampu menciptakan sistem administrasi yang cukup kuat untuk menghadapi yang tadi itu. Nah yang belakang kita terima misalnya contoh yang sudah sangat-sangat baik juga saya pikir perkembangannya adalah IT. Datanya sudah bisa kita kelola dengan baik. Saat ini kita kan sudah terima data hampir dari seluruh ya ketiga. Jadi beberapa hal mungkin bisa kita atasi misalnya ada pihak UKM melaporkan misalnya pajaknya hanya sekian. Kita sudah bisa data pemandingnya sudah ada dari data perbankan, data samsat, pembelikan kendaraan, data properti, seluruhnya sudah bisa kita lakukan. Nah tinggal PR kami tentu dalam membenahi seluruh proses ini dilakukan secara pruden datanya sudah dikelola dengan baik begitu ya. Karena masalahnya juga tidak sesederhana itu juga. Sehingga data yang kita terima dari luar juga atau dari pihak ketiga itu juga tidak selalu datanya itu rapi dan bersih. Ya kita harus ok lah bahwa misalnya contoh data ini kan kita belum punya single identification number nih pada data-data yang lama. Jadi ketika orang input data, saya beli mobil misalnya. Kan dulu-dulu saya memiliki input mobil kan juga tidak harus masukin NIC contohnya. Atau NIC-nya saya tidak validasi dulu ke Depdagri misalnya. Sehingga kita taruh angka apa aja dalam itu bisa muncul. Nah ketika datanya masuk ke dalam sistem pajak tidak seluruhnya bersih sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada PR-PR di seputaran itu. Tetapi saya pikir dengan kami komunikasi terus dengan pihak data provider-nya itu sudah jauh lebih baik lah dari waktu ke waktu. Memang PR-nya betul kata Pak Iwan tadi expanding base. Expanding base ini kan tidak hanya wajib pajak baru juga. Tetapi mengoptimalkan yang sudah ada sesuai dengan yang seharusnya dibayar. Kalau UMKM tadi kemungkinan untuk ditambah persentase pajaknya bisa nggak tuh? Kalau kita lihat UMKM memang saya cenderung sebenarnya cukup happy walaupun tidak terlalu puas. Kalau kita lihat sejak diturunkan dari PP23 kemarin turun jadi setengah persen, itu jumlah pembayar pajak OEKM itu naik hampir 30 persen. Yang biasanya hanya 1 juta, 1 juta setengah sekarang sudah lebih diangkanya lebih dari 2 juta. Artinya memang secara voluntary mereka juga adalah fasilitas telik peningkatannya. Cuman ini Pak, jadi kalau itu diatasin cuma 3 tahun, 4 tahun, itu yang sekarang menjadi pertanyaan bagi mereka. Setelah itu dia harus normal gitu ya. Ketika normal itulah harus menyediakan sistem pembukuan yang kemungkinan tidak bisa di... Tidak affordable lah buat 2 juta ini. Barangkali nanti masih bisa dipikir ulang. Karena UMKM ini juga sebenarnya mau membayar gitu ya. 0,5 itu oke lah gitu. Sepanjang berikutnya ini jangan menjadi... Baik, terkait dengan sistem perpajakan yang lebih friendly menurut Anda dari pengamatan Anda, Bu Nina, kira-kira seperti apa sih sistem perpajakan kita saat ini? Apakah sudah friendly untuk wajib pajak atau seperti apa? Ya, sebetulnya ini menarik ya. Kita itu self-assessment ya. Jadi sebetulnya itu memudahkan. Dalam arti yang dipertanyakan betul nggak mengisinya benar gitu kan. Jadi ini ada kalimat pentingnya di sini. Karena kalau seandainya data sekundernya sudah atau data yang secara online tadi sudah bisa didapat, itu akan lebih friendly kalau sudah diberikan pancingan. Jadi ini contoh waktu saya bayar pajak PPH di Amerika zaman 30 tahun yang lalu saya jadi asisten peneliti di sana itu. Itu dia sudah hitungkan. Lalu kita lihat, eh kekurangan Anda dia mengatakan kita tinggal masukkan. Saya sudah bayar berapa, harusnya Anda bayar berapa. Jadi kita cuma bisa klaim selisihnya, lalu uangnya balik. Pakai apa? Pakai pos gitu. Jadi nggak ketemu orang. Nah yang ini apakah menuju ke sana itu kapan? Jadi administrasi yang lebih sederhana mungkin ya? Jadi nggak ketemu orang lagi. Benar-benar kalau sudah tidak ketemu orang kan orang merasa nggak ketakutan ya. Kalau ketemu orang itu kadang-kadang kita punya perasaan, waduh ini mau diperiksa apa gimana gitu. Mau dipajakin lagi gitu. Tapi kalau data sekundernya ada, tadi katakan punya income yang masuk ke bank accountnya. Itu langsung gitu. Lalu itu dipantau karena sekarang udah punya akses. Nah itu kan ketahuan langsung. Income Anda yang masuk secara regular itu sekian. Artinya sistem perpajakan yang tidak membuat wajib pajak itu takut. Friendly itu kan berarti agak tenang gitu. Betul. Itu saya pikir. Ya Bu Nina, Pak Iwan dan juga Pak Iwan kita berik dulu. Setelah jadah kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa kami akan segera kembali. Hai biasa tidak. selamat menikmati